Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala Allah Ta'ala Fikitabihi Al-Karim Ya ayuhal ladzina Amanuttaqullaha haqqa Tukatih wa la tamutunna Illawantum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal nas Ittaqu rabbakum Alladhi khalaqakum Min nafsin wahidah Wa khalaqa minha Zawjaha Wa basa minhuma rijalan kasira Wa nisa'a Wa attaqullaha Alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha Kana alaikum raqiba Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladzina amanuttaqullaha Wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum A'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Faqad fa'aza Fawzan azimah Ama ba'du Fa'inna aslaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a'ah Wa kulla bid'a'atin dalala Wa kulla dalalatin finna Hadirin Bapak-bapak Yang dimuliakan Oleh allahu subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Yang pertama Marilah kita bersyukur Kepada allahu subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat Yang sangat besar Diberikan Kepada kita semua Pada hari ini Yaitu Tergeraknya hati kita Menuju Taman-tamannya Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Ija marartum biriyadil jannah Farta'u Apabila kalian melewati Taman-tamannya surga Maka bermain-mainlah di dalamnya Bersenang-senanglah di dalamnya Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan Taman-taman surga tersebut Yang ada di dunia Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaitu Majlis-majlis ilmu Majlis-majlis yang dibacakan Apa yang difirmankan Allah Dan apa yang disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga kita bersyukur Kepada allahu subhanahu wa ta'ala Kita diberikan kesempatan Untuk hadir Mendatangi Taman-tamannya surganya Allahu subhanahu wa ta'ala Di dalam tempat tersebut Di dalam tempat ini Kita datang Ke majlis ilmu Artinya Mata kita dijaga oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Telinga kita dijaga oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Tangan kita dijaga oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Dengan dijaganya seluruh Anggota tubuh kita tersebut Dari maksiat Artinya Allahu subhanahu wa ta'ala Mengkehendaki Iman kita Untuk meningkat Karena Ya akhal Islam Apabila Seseorang Muslim Dia duduk Duduk di majlis ilmu Dia mendengarkan Al-Quran Mendengarkan Sabdanya Rasulullah Itu artinya Imannya Sedang Bertambah Maka bersungguh-sungguhnya Maka bersungguh-sungguhlah Untuk mendatangi Majlis-majlis Ilmu Dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Man yuridillahu Bihi khairan Yufakihu Fiddin Barang siapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan padanya Maka Allah Fahamkan Dia Atas agama Dari agama Yang dia Fahami Maka akan mudahlah Dia Beramal Ibadah Maka akan mudahlah Dia Berjalan Di permukaan Bumi ini Tiada lain Seorang manusia Diciptakan Di permukaan Bumi ini Kecuali untuk Dia beribadah Kepada Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ma khalakatul jinnah Wal insa Illa liya'budun Dan tidaklah Diciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk apa Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama Menafsirkan Makna Ya'budun Iwahidun Iaitu Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi setiap Ibadah Ibadah Yang kita lakukan Setiap Ibadah Yang diperintahkan Allah Itu Wajib Untuk kita Iwahidun Iaitu Mengesahkan Solat kita Kita esahkan Untuk Allah Puasa kita Kita esahkan Untuk Allah Datangnya Kita ke majlis ilmu Itu murni Karena Allah Bukan Karena orang lain Bukan Karena untuk Dilihat oleh orang lain Bukan Untuk mendapatkan Pujian-pujian Manusia Akan tetapi Benar-benar Hanya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kul inna Solati Wa nusuki Wa mah yaya Wa mamati Lillahi Rabbil alamin Katakanlah Solatku Sembelihanku Hidup Dan matiku Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seluruh Fasilitas yang diberikan Oleh Allah Andalah kita gunakan Untuk Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita Punya kaki Langkahkan Menuju Taman-tamannya Surganya Allah Kita Punya kaki Langkahkan Untuk Mentaati Perintah Allah Yaitu untuk Melaksanakan Salat lima Waktu berjamaah Di masjid Dan Banyak lagi Anggota Tubuh kita Yang bisa kita gunakan Untuk Beribadah Kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Dan hadirin Yang dimuliakan oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah Kita Kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Yang dimana Allah Masih memberikan kita Ni'mat Islam Yang dimana Ketika seseorang Meninggal dunia Tanpa dia Beragama Islam Maka Letaknya Dinderakannya Allahu subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allahu subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang telah Kita sampaikan Di awal tadi Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Dengan sebenar-benarnya Takwa Dan jangan Kalian mati Kecuali dalam Kadaan Islam Dari ayat tersebut Allah telah Mewanti-wanti kita Jangan Kalian mati Kecuali Dalam Kadaan Islam Artinya Sebaliknya Ketika dia mati Tanpa dia Keadaan Islam Maka dia Bukan Penghuni Surganya Allahu subhanahu Wa ta'ala Maka bersyukurlah Kita kepada Allah Atas Agama ini Yang telah Allahu subhanahu wa ta'ala Sempurnakan Dan tidak ada Pernyataannya Allah Atas Kitab-kitab Yang lain Selain kitab Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Pada hari ini Aku telah Sempurnakan Agamamu Untukmu Dan telah Kusempurnakan Ni'matku Untukmu Dan aku Telah Ridho Islam Sebagai agamamu Jadi di dalam ayat tersebut Kita dapat Mengambil faedah Bahawasanya Agama Yang diridhoi Dari Allah Itu adalah Agama Islam Agama yang telah Disempurnakan Allah Itu adalah Agama Islam Dan kesimpulan Yang ketiga Tidak ada Pernyataan Allah Antara Agama-agama Yang lain Allah Membuat Pernyataan Agama tersebut Sempurna Nabi Musa Apa pak Kitab yang diturunkan Taurat Kitab Taurat Di dalam kitab Taurat tersebut Tidak ada Pernyataan Allah Bahawasanya Syariat yang dibawa Nabi Musa Itu sempurna Tidak ada Sebagaimana Nabi Isa A.S. Kitab apa pak? Injil Di dalam kitab Injil tersebut Tidak ada Pernyataan Allah Bahawasanya Syariat Yang dibawa Nabi Isa Itu telah sempurna Tidak ada Dan yang terakhir Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Telah kita bacakan Di ayat yang tadi Itu merupakan Pernyataan Allah Bahawasanya Syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Syariat yang telah Sempurna Syariat yang telah Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jangan Sesekali Kita mengambil Jalan Kecuali Jalan yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah berfirman Wa Ma'ayyabtagi Ghairal Islami Dina Fala Yukubalamin Wahua Fil Akhirati Minal Khasirin Dan Barang siapa Yang mencari agama Kecuali agama Islam Maka Amalannya Tidak akan Tidak akan Diterima Dan Di akhirat Dia akan Menjadi Orang-orang Yang merugi Kenapa merugi Pak Karena Syarat Diterimanya Amal Ibadah Diantaranya Seorang Muslim Yang kedua Dia Ikhlas Yang ketiga Sesuai dengan Tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Berusahlah kita Untuk Menjaga Keikhlasan Kita Menjaga Keislaman Kita Menjaga Syarat-syarat Aturan-aturan Agama Yang telah Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Dari itu Semua Pada hari ini Kita akan Membahas Suatu Kitab Yang berjudul Salasuna Fa'idatan Fi Tolabil Ilmih Yaitu 30 Fa'idah Di dalam Menuntut Ilmu Ini tidak menafikan Bahwasanya Banyak fa'idah-fa'idah Di dalam Menuntut Ilmu tersebut Akan tetapi Para ulama Membagi Merincikan Meningkatkan Agar Para penuntut ilmu Mudah Memahami Dan mudah Untuk Dihafalkan Fa'idah yang pertama Al-ilmu Syar'i Hayatul Kulubi Wal-arwah Ilmu Syar'i Merupakan Sebab Hidupnya Hati Dan Ruh Dan Ruh Seseorang Dan Memberikan Cahaya Pada Pandangan Maksudnya Pandangannya Penuh Dengan Cahaya Setiap Dia melihat Kemungkaran Dia Dia Melihat Temannya Meninggalkan Solat Dia Ajar Dengan Cara Yang Dia Lihat Temannya Kesusahan Dia Bantu Dia Lihat Temannya Kebanjiran Ini Untuk Untuk Anda Semoga Bermanfaat Untuk Anda Dan Bermanfaat Untuk Saya Di Akhirat Entahlah Kita Lakukan Seperti itu Kemudian Wariyadul Ukuli Bagai Taman 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 Bagi Al fis Dia bergerak, berjalan untuk menuntut ilmu, maka akalnya akan baik, akalnya akan bersih, akalnya tidak akan rusak. Ketika akal manusia telah rusak, itu disebabkan kurangnya dia menuntut ilmu. Sehingga dia membolak-balikan ayat, membolak-balikan hadis agar sesuai dengan apa yang ada di akalnya. Sedangkan akal orang yang menuntut ilmu, maka dia jelas, dia cari sumbernya. Dia cari akar-akar daripada permasalahan tersebut, apakah ini benar, apakah ini salah. Dan ketika salah, dia berlapang dada untuk meninggalkannya. Karena terkadang orang-orang yang akalnya masih kurang baik, atau akalnya sudah rusak, Maka dia akan berpikir sesuai dengan akal pemikirannya. Bukan sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika akalnya bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah, maka akalnya dihilangkan. Dia harus berlapang dada, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Kemudian, Dan ilmu syar'i merupakan petunjuk yang menerangi di dalam ibadah ataupun di dalam muamalat. Jadi ketika dia memiliki ilmu syar'i, dia dapat membedakan. Oh ini ibadah, oh ini tidak ibadah, ini perkara yang mubah, ini transaksi yang halal, ini transaksi yang tidak halal. Itu ketika dia memiliki ilmu syar'i. Kemudian penulis mengatakan. Dikatakan di sini. Ilmu syar'i merupakan alat timbangan. Nah jadi ilmu yang kita miliki itu merupakan alat untuk menimbang. Menimbang apa Pak? Menimbang keyakinan seseorang, menimbang ucapan seseorang, menimbang amalan seseorang, menimbang kondisi-kondisi seseorang, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Dia bisa menimbang-nimbang keyakinan-keyakinannya. Dia bisa menimbang-nimbang dengan ilmu syar'i tersebut. Nah ketika ada seseorang yang mengatakan tidak adanya Allah, dan dia bisa menciptakan. Sebagian yang pernah diceritakan oleh seorang ulama. Ada seorang kelompok dari kelompok ateis. Dari kelompok ateis tersebut mengatakan, saya bisa menciptakan. Kata beliau. Saya bisa menciptakan. Kemudian dia kumpulkan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, aku bisa menciptakan. Apa itu wahai guruku? Kemudian gurunya tersebut mengambil sepotong daging. Dia ambil sepotong daging. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia letakkan di suatu tempat dan meninggalkan beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian, dia panggil murid-muridnya. Wahai anak-anak, wahai murid-muridku, kemarilah. Ini sudah ada ciptaanku. Kata gurunya tadi. Kemudian setelah itu, setelah mereka melihat, ini ciptaanku. Berapa banyak yang telah aku ciptakan. Kemudian salah seorang muridnya berkata, Wahai guruku. Kalaulah misalnya, engkau yang menciptakan belatung tersebut. Coba sebutkan berapa banyak yang jantan dan yang betina. Berapa banyak jumlah belatung-belatung yang ada di situ seluruhnya. Apa-apa yang jawabannya? Dia terdiam. Itu bukti bahawasannya dia tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan dari suatu hal yang tidak ada menjadi ada, Itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya manusia hanya bisa merubah apa yang telah diciptakan, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika seseorang mengatakan, Masya Allah, si fulan bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan ini, ini, itu. Akan tetapi terkadang mereka lupa. Bahawasannya seluruh benda yang mereka gunakan, itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berfikir, maka orang-orang yang akalnya masih bersih, masih bagus, Akan mudahlah membedakan mana yang milik Allah dan mana milik yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dapat membedakan antara ucapan-ucapannya. Apakah yang saya ucapkan baik atau tidak. Dia dapat menimbang-nimbang ketika dia berjumpa dengan orang tuanya misalnya. Dia tidak boleh membentak orang tuanya. Dia tidak boleh melawan orang tuanya. Ketika anak-anak yang belum memiliki ilmu syarih, atau anak-anak yang belum diajarkan oleh orang tuanya, Maka anak tersebut akan mudah melawan orang tua. Dari pergaulan yang bebas, dari teman-temannya yang bebas, dia kembali ke rumah, Mak, aku harus beli ini. Harus beli motor yang seperti ini. Besok aku harus punya mobil, karena teman-temanku memiliki mobil. Maka itu sebab daripada sedikitnya ilmu yang dia miliki. Atau tidak adanya ilmu atau ajaran ilmu di dalam rumah tersebut. Kalau misalnya di dalam rumah tersebut, memiliki ajaran-ajaran ilmu, dia ajarkan ilmu, Maka rumahnya akan penuh dengan ilmu. Dari pagi sampai malam, penuh dengan ilmu. Kemudian dia mengetahui amal. Dia dapat menimbang, apa namanya, menimbang amalan-amalannya. Apakah ini sesuai dengan sunnah, atau amalan ini bid'ah, atau apakah amalan ini diterima atau tidak. Maka ketika dia memiliki ilmunya, maka dia akan mudah untuk beramal. Dia akan bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, ini amalannya diterima, ini amalannya tidak diterima. Karena dia tidak ikhlas. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dia belum beragama Islam. Sebagai mana yang kita katakan tadi, syarat diterima amal. Sebagian para ulama ada mengatakan, tiga ada yang dua. Yang pertama itu dia Islam. Yang kedua dia ikhlas. Yang ketiga dia sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itulah mereka berpijak ketika mereka beramal. Ketika dia sholat. Oh saya sudah Islam. Kemudian, sudah ikhlas atau belum? Oh saya sudah ikhlas, benar-benar ikhlas. Murni hanya kepada Allah. Bukan mendapatkan pujian-pujian orang lain. Akan tetapi syarat yang ketiga. Dia sholat subuh empat rokaat misalnya. Benar tidak Pak? Asah enggak sholatnya Pak? Tidak asah. Karena dia tidak mendapatkan syarat yang ketiga. Jadi seorang Muslim, seorang mu'min harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Misalnya dia sedekah. Dia sedekah masjid. Dia bangunkan masjid di sini. Dia beli tanah untuk pengajian-pengajian. Dia beli rumah untuk orang-orang mempelajari ilmu agama. Dia sudah Islam. Kemudian sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, dia umbar-umbar apa yang dia lakukan. Dia katakan ke seluruh media. Dia katakan ke seluruh teman-temannya. Wahai teman-temanku. Lihatlah itu masjid. Kalau bukan karena saya, itu mungkin tidak terbangun. Lihatlah itu rumah Quran. Kalau bukan karena saya, mungkin tidak ada pengajian di situ. Keikhlasannya sudah rusak. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Ya ayuhal ladina amanu. La tubetilu sadaqatikum bil mani wal aja. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dia ungkit-ungkit amalannya. Maka amalannya batal. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi ke atas. Itu semua karena dia memiliki ilmu syar'i. Jadi dia dapat beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa'ahwalahu. Dan dia dapat menimbang kondisi-kondisinya. Ketika dia bersafar misalnya. Ketika dia bersafar disyariatkan untuk salatnya dikosor. Disingkat. Yang empat menjadi dua rokaat. Ketika dia tidak memiliki ilmunya. Sering sekali kita melihat orang-orang yang kosor. Tidak melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu mereka melaksanakan salat kosor. Mereka tetap empat rokaat. Ya walaupun sah. Akan tetapi sayang sekali mereka belum bisa menikmati sunnahnya Rasulullah SAW. Ni'mat Pak ketika kita melaksanakan salat tersebut. Sesuai oh ini perintah Rasulku. Ini yang pernah dilakukan oleh Rasul. Ketika itu yang kita ajarkan ni'mat Pak. Ketika kita tidak mengetahui itu adalah musibah. Dipaksakan harus empat rokaat. Walaupun ada keringanan menjadi dua rokaat. Yang empat rokaat tetap sah. Dua rokaat tetap sah. Tetapi dia tidak bisa menikmati sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian penulis bertanya kepada kita semua. Penulis bertanya kepada kita. Dari mana seorang insan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang menyimpang dan mana yang mendapatkan petunjuk. Mana yang jujur dan mana yang dusta. Lawla ala ilmu asyari. Kalau bukan dengan ilmu syari. Ini bisa kita jawab sendiri-sendiri nanti di rumah. Maka jawabannya Bapak. Tidak bisa. Mustahil seseorang dapat mengetahui mana yang hak. Kecuali dia telah memiliki ilmu syari. Mustahil orang dapat mengetahui salat. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita. Kalau dia tidak memiliki ilmu syari. Dia takbir ikut-ikut. Dia sujud cuma ikut-ikut. Akan tetapi dia tidak belajar. Mungkin ketika tidak ada yang diikuti. Dia tidak solat. Terkadang seperti itu. Maka kita sarankan ketika kita beribadah kepada Allah. Jangan cuma sekedar ikut-ikut saja. Akan tetapi betul-betul murni ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita nasihati selalu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah s.a.w. Bersemangatlah kalian. Atas apa yang bermanfaat untuk kalian. Dan ini yang paling penting. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita dari rumah kita untuk menuntut ilmu di sini. Itu tidak akan bisa terlaksana. Kecuali atas pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Keistikomahan kita dari rumah kita menuju tempat ini. Itu tidak akan istikomah. Kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadi seorang hamba yang sombong. Jangan menjadi seorang hamba yang merasa paling bisa. Yang merasa sudah bisa istikomah sendiri. Tanpa pertolongan Allah. Itu semua tidak ada apa-apanya. Kita masuk ke poin yang kedua. Nah dikatakan di dalam buku ini. Kebutuhan manusia terhadap mempelajari hukum-hukum agama. Kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i. Kebutuhan manusia terhadap mempelajari mana yang halal dan yang haram. Itu apa kata penulis? A'zam. Lebih besar kebutuhannya daripada makan dan minum. Jadi kebutuhan kita Pak. Makan berapa kali? Terkadang satu kali, dua kali atau tiga kali. Akan tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu harus lebih besar daripada kita makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya'kulu al-imamu Ahmad rahimahullah. An-nasu muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ilal ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu lebih besar kebutuhannya daripada makan dan minum. Kemudian imam Ahmad menjelaskan. Dikarenakan kebutuhan manusia untuk makan dan minum di dalam sehari semalam, kata al-imam Ahmad, sekali atau dua kali. Wal-ilmu yuhtaju ilaihi biadadil anfas. Dan kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i sebanyak tarikan nafas. Selama dia bernafas, dia membutuhkan ilmu. Selama dia masih menghumbuskan nafasnya. Berarti dia masih hidup di permukaan bumi ini, dia membutuhkan ilmu. Dia wajib untuk mempelajari ilmu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Muslim di sini bukan cuma seorang muslim, akan tetapi muslim, muslimah. Baik dia laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Seluruhnya wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa, Pak, yang wajib? Para ulama ilmu membagi menjadi dua. Ada yang ilmu fardu'ain, ada ilmu yang fardu'kifayah. Untuk dipelajari. Fardu'ain itu merupakan kewajiban bagi individu. Jadi setiap individu wajib mempelajarinya. Wajib untuk menuntut ilmu tentang fardu'ain terhadap dirinya. Misalnya apa, Pak? Misalnya, sholat. Sholat wajib fardu'ain atau fardu'kifayah, Pak? Fardu'ain. Artinya dia wajib untuk mempelajari tata cara sholat. Dia wajib mempelajari pembatal-pembatal sholat. Rukun-rukun sholat. Syarat sah sholat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi di sini perintah Rasulullah. Sholatlah kalian. Bagaimana kalian melihatku sholat. Jadi tata caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Artinya mempelajari ilmu tersebut hukumnya fardu'ain. Ketika dia tidak mempelajari, apa-apa? Berdosa. Kenapa, Pak? Nanti dia sholat. Empat rokaat sholat subuh. Berarti dia belum mempelajari apa yang wajib bagi dia. Dia harus wajib mempelajari subuh dua rokaat. Juhur empat rokaat. Asar empat rokaat. Maghrib tiga rokaat. Isya empat rokaat. Dia harus mengetahui terlebih dahulu sebelum dia mengamalkannya. Kalau misalnya fardu'kifayah, ya mungkin kita sudah mengetahui. Fardu'kifayah apabila ada sekelompok manusia yang mengamalkan, maka yang lain hilang kewajiban bagi dia. Contohnya apa, Pak? Sudah biasa ya? Sholat jenajah, memandikan jenajah. Itu fardu'kifayah. Apa, Pak? Fardu'kifayah yang lain? Misalnya, ajan. Ajan merupakan fardu'kifayah. Bukan fardu'ain. Kalau misalnya fardu'ain, berapa banyak umat muslim di Indonesia akan ajan sendiri-sendiri. Di sini ajan, di sini ajan, di sana ajan. Maka hukumnya adalah fardu'kifayah. Baik. Kemudian penulis, menukilkan sebuah syair. Menukilkan sebuah syair. Ilmu itu sesuatu yang paling manis. Sesuatu yang paling mahal yang didengar oleh kedua telinga kita. Karena tidak semua telinga-telinga manusia ini dapat mendengarkan apa-apa yang difirmankan Allah. Apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Banyak manusia yang telinganya disibukkan untuk mendengarkan gibah orang. Mendengarkan hal-hal yang haram. Dia bicara ini. Ketika dia lihat saudaranya atau tetangganya lewat membawa kulkas baru. Dia bicarai. Tuh, lihat cifulan. Ada kulkasnya baru. Dari mana? Kok bisa? Kerjanya cuma ini, kerjanya cuma itu. Jadi dia yang sibuk dengan urusan orang lain. Nah, terkadang orang-orang yang tidak memiliki ilmu seperti itu. Kemudian, Dan perkara yang paling jelas yang diucapkan oleh mulut. Yaitu ilmu syar'i. Kemudian, Dan menuntut ilmu syar'i merupakan cita-cita yang paling mulia. Jadi penuntut ilmu semuanya murni karena Allah. Dia adalah manusia yang paling mulia. Yang berjalan dengan kedua telapak kakinya di permukaan bumi ini. Maka diri yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita perbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Selalu kita perbaiki niat kita. Apakah ini sudah murni karena Allah? Atau karena manusia? Atau agar kita dipuji oleh orang lain? Atau, atau, dan atau lagi? Andalah kita perbaiki seluruhnya. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersabda. Salah satun awalumah yu'tabihim yaum al-qiyamah. Ada tiga orang kata Rasulullah. Yang pertama kali diputuskan amalannya. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Rasulullah mengatakan yang pertama. Itu adalah seorang alim dan korit. Seorang alim. Seorang ulama. Seorang ustad. Seorang yang memiliki ilmu. Dia tetap dilemparkan ke dalam api neraka. Dan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya. Apa yang engkau lakukan di dunia? Kemudian seorang hamba tersebut berkata. Ta'alamtu al-ilma wa ta'alamtu al-ilma wa alamtuhu li ajlik. Ya Allah dahulu aku mempelajari ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama. Karena engkau ya Allah. Wa karaktul qur'ana fiqa. Dan aku membaca al-qur'an karena engkau ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Kajabtah. Engkau dusta balta'alamta al-ilma li kaitu kal'alim. Akan tetapi dahulu engkau mempelajari ilmu agama. Agar engkau disebut sebagai seorang alim. Agar engkau disebut sebagai seorang ustad. Seorang kiai. Seorang yang memiliki ilmu agama. Di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Wa karaktul qur'ana li kaitu kal'alim. Dan engkau dahulu membaca al-qur'an. Agar engkau disebut sebagai seorang qori. Seorang pembaca al-qur'an. Seorang yang faham atas al-qur'an. Dan itu telah engkau dapatkan. Dan pada saat itu Allah SWT memerintahkan malaikatnya. Untuk menyeret seorang alim tersebut. Dengan keadaan kepalanya tersungkur di bawah. Diseret. Kemudian dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Lihatlah ya akhul Islam. Seorang alim. Seorang yang mempelajari ilmu agama. Seorang yang telah berjalan menuntut ilmu. Seseorang yang telah memiliki warisan para nabi. Yaitu ilmu. Tetap dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Itu sebabnya apa ya akhul Islam. Sebabnya niatnya salah. Dia mengharapkan pujian-pujian manusia. Atas ilmu yang dia miliki. Atas ilmu yang dia pelajari. Dia mengharapkan pujian-pujian manusia. Maka pernah suatu ketika. Di jamannya Rasulullah SAW. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dia memuji teman-temannya. Dan pada saat itu temannya ada di situ. Sedang melaksanakan sholat. Kemudian apa kata Rasulullah. Engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri. Artinya dengan pujian-pujian tersebut. Dapat merusak hatinya. Dapat merusak amalannya. Sehingga Rasulullah mengatakan. Engkau telah memutuskan leher saudaramu. Maka andalah kita jauhi daripada pujian-pujian tersebut. Caranya kata Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang memuji kita. Di hadapan kita. Kata Rasulullah. Lemparkan dengan debu wajah orang. Orang tersebut. Agar kita semua tidak menjadi hamba pujian-pujian manusia. Agar kita tidak tertipu dengan pujian-pujian manusia. Manusia tersebut. Baik. Kita kembali ke perkataan Al-Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala. Yang dimana kebutuhan manusia lebih besar daripada kebutuhannya makan dan minum. Itu kenapa Pak? Karena makan dan minum kita perlu ilmu. Ketika kita makan, Bismillah. Kemudian ketika kita minum, Bismillah. Itu dengan apa Pak? Dengan ilmu. Kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmunya. Dan tidak mengamalkannya. Maka tidak akan sepontan melakukan kebaikan tersebut. Ketika dia jujur di dalam ilmunya. Maka akan mudahlah amalan keluar dari ilmu yang telah dia pelajari. Secara otomatis langsung dia minum Bismillah. Dia masuk masjid, masuk kaki kanan. Keluar, kaki kiri. Masuk kamar mandi, masuk kaki kiri. Keluar, masuk, keluar, keluar menggunakan kaki kanan. Ketika dia memiliki ilmu yang jujur dia mempelajarinya. Maka itu semua akan berbuah sepontan, otomatis akan terlaksana sendiri. Tiba-tiba tanpa dia sadari, Bismillah. Dia minum menggunakan tangan kanan. Dia makan, Bismillah. Otomatis menggunakan tangan kanan tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Oh, tangan kiri atau kanan ini ya. Tanpa dia berpikir. Kalau misalnya ilmu yang dia pelajari, jujur murni karena Allah SWT. Karena terkadang kita melihat orang-orang. Dia mempelajari Al-Quran. Dia sudah faham Al-Quran. Dia hafal hadis. Akan tetapi kita lihat. Dia makan menggunakan tangan kiri. Dia minum menggunakan tangan kiri. Ini artinya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat bagi diri dia. Sebagaimana sabdanya Rasulullah yang kita sebutkan tadi? Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Barang siapa yang Allah fahamkan agama padanya, Maka Allah akan... Apa? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Maka Allah akan fahamkan agama padanya. Ketika dia sudah faham agama tersebut, Artinya dia mudah beramal atas ilmu yang telah Allah fahamkan kepadanya. Artinya, walaupun orang-orang mempelajari ilmu agama, Dia tidak mengamalkan ilmunya, Bukan berarti Allah inginkan kebaikan daripadanya. Yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut adalah, Orang yang mempelajari ilmu agama, Kemudian dia amalkan ilmunya. Itu yang bermanfaat. Orang-orang yang mempelajari ilmu, Namun tidak dia amalkan, Itu sia-sia. Banyak ketika dia sholat khutbah Jumat, Seorang khatib memerintahkan, Ayolah sholat, Laki-laki sholat di masjid. Di situ banyak orang yang mendengarkan, Artinya ilmu sudah sampai kepadanya. Allah telah memberikan ilmu kepadanya, Akan tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Artinya orang tersebut, Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya. Walaupun ilmu sudah sampai kepada orang tersebut. Sampai jam berapa itu Pak? Setengah sepuluh? Sampai jam berapa? Kita sudah lihat atau lanjut? Atau ada sesi pertanyaan? Gimana Pak? Sesi pertanyaan? Semoga apa yang telah kita pelajari, Dapat kita ambil manfaatnya, Dan dapat kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apabila ada pertanyaan, Saya persilahkan. Ketika seseorang menemukan tiru, Kalau orang yang memilihkan beberapa derajat, Ketika dikatakan orang yang menunggu. Sampai jumpa. Dan kemuliaan dan kemuliaan itu, Otomatis sudah tidak ada. Jadi ketika Dapatkan itu, Ada orang yang memuji tidak boleh itu. Kepada? Apa dia? Dia terjumpa. Nah. Ketika orang yang terpercetkan, Dapat kemuliaan dan kemuliaan. Ketika di seseorang yang memuji, Ketika di seseorang seluruh. Semper tubuh. Baik. Itu pertanyaan, Pak. Baik. Masya Allah pertanyaannya. Baik. Jadi jawabannya. Ya benar. Allah SWT berfirman, Yarfailahu alladina amanu minkum, Walladina utul ilma darajat. Allah SWT senantiasa mengangkat derajat Orang-orang yang beriman di antara kalian, Dan mengangkat beberapa derajat Orang-orang yang berilmu di antara kalian. Nah. Di sini Allah SWT Telah mengangkat derajat orang tersebut. Nah. Ketika dia berjumpa misalnya, Dia berjumpa dengan temannya. Kemudian temannya tersebut memuji dia. Kemudian apa yang dia lakukan? Di sini artinya, Dia harus was-was atas hatinya. Jangan karena hatinya, Jangan karena pujian-pujian tersebut, Dia beramal, Dia mengajarkan karena mendapatkan Pujian tersebut. Artinya apa yang diajarkan Rasulullah, Bisa kita lakukan. Tetapi agak sulit. Artinya itu menjadi isyarat. Isyarat agar kita tidak tertipu dengan pujian-pujian manusia. Karena ketika manusia memuji kita, Pertama kali aman, Tenteram hati kita. Kedua kali aman, Tenteram. Ketiga kali manusia memuji kita, Masya Allah ilmunya bagus, Bacaannya bagus, Semuanya sesuai dengan sunnah. Dipuji di depan, Depan dia. Yang keempat kali apa, Pak? Dia datang karena pujian tersebut. Ketika keempat kali tidak ada yang memuji dia, Dia tidak datang. Artinya untuk itu, Pak. Untuk menjaga hatinya, Agar tidak tertipu atas pujian-pujian manusia. Sebagaimana para ulama, Sebagaimana al-imam Ibn al-Zawzi mengatakan, Celaan manusia lebih bermanfaat untuk manusia, Daripada pujian manusia untuk kita. Karena ketika manusia memuji kita, Di hadapan kita, Itu sering sekali mengganggu keikhlasan kita. Ketika pujian tersebut dilontarkan kepada kita, Dan kita tidak ada di dalam pujian tersebut. Tuh lihat si Fulan, Masya Allah. Hapal 30 juz. Padahal tidak. Dia senang. Iya betul, iya betul. Kemarin di sini, kemarin di sini. Maka dia termasuk di dalam hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah, Al-Mutasyabbi'u bimalam yu'ta kalabisi sobezur. Orang-orang yang merasa puas, Atas pemberian yang bukan untuknya. Atas pujian yang bukan untuknya. Seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Sedangkan celahan untuk kita ya, Kholislam. Ketika ada teman kita mencela kita, Itu sangat bermanfaat untuk kita. Itu waktu yang bagus untuk kita memperbaiki. Oh kemarin saya salah di sini. Yang benar bagaimana? Kita perbaiki. Kita ulang semua apa kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ketika celahan tersebut, Tidak ada pada kita. Apa yang terjadi Pak? Dosa bagi dia dan pahala untuk kita. Pahala untuk kita. Itu bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tidak emosi. Ketika dia dicela. Kan kemarin antum yang ngambil sendalku kata dia. Padahal tidak dia. Dia di situ marah, emosi. Naik membarah. Sampai dia masuk rumah sakit. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tambah dia mendapatkan dosa. Bukankah Rasulullah SAW pernah juga bersabda, La tagdog walakal jannah. Janganlah kalian marah. Maka bagi kalian surga. Maka itulah pentingnya kita belajar selalu bersabar. Dan juga belajar untuk bersyukur. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Di antara kebaikan yang Allah SWT inginkan kepada seorang hamba. Allah jadikan ada yang mencelanya. Ada yang mencacinya. Agar celaan dan cacian tersebut. Seorang tersebut tidak tertipu atas pujian-pujian manusia. Supaya dengan celaan dan cacian tersebut. Orang itu akan menjadi tawadu dan tunduk. Dan semakin ikhlas kepada Allah SWT. Seperti itu. Baik Pak. Faham Pak? Baik. Ada pertanyaan lagi Pak? Habis ya? Ada lagi? Saya katakan, saya katakan itu lebih menyukai bahasa bahwa aku lebih baik daripada dia. Saya katakan, saya katakan itu lebih menyukai bahasa bahwa aku lebih baik daripada dia. Kalau kamu berlaku, beberapa detektif yang terkaji, itu pasti akan mengalami seperti itu. Ya, terkadang. Aku menikmati secara binyalanya, umumnya belum sampai ini. Bukan tadi. Dan ini kan bisa dibalik. Bagi orang ini untuk itu. Kalau misalnya hal yang seperti itu, benar. Iblis pertama kali, makhluk yang pertama kali yang menyatakan, yang membuat pernyataan bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang lain. Disebutkan di dalam Al-Quran, Aku lebih baik daripadanya. Di dalam ayat tersebut, para mufassirin mengatakan, Iblis la'natullahu alaih, membuat pernyataan dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka, ya benar. Terkadang penuntut ilmu masuk ke dalam hal tersebut. Ya, maka para ulama mengatakan, jelas perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Misalnya syirik besar, jelas kita ketahui. Ya, Pak. Apa contoh syirik besar? Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, sudah kita ketahui syirik besar. Akan tetapi syirik kecil, ini yang sering terjadi dan kita tidak mengetahuinya. Baik dia seorang ustaz, seorang penuntut ilmu, seorang awam. Ini sering terjadi di hati-hati orang tersebut. Dan dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Maka, pintunya adalah ketika kita agar terjauhi daripada syirik kecil tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda. Yang disebutkan di dalam hadis sahih, yang disahihkan oleh syirik al-albany rahimahullah s.a.w. bersabda. Iyakum wa tamaduh. Jauhilah oleh kalian daripada sifat suka dipuji oleh orang lain. Itu, Pak. Kita jauhi. Ketika ada kita lihat orang yang suka memuji kita. Jauh kita. Menghindar kita dari orang tersebut. Karena terkadang dari ucapan tersebut, kita semakin ria. Ingin ilmu kita lebih tinggi daripada orang lain. Mana itu si Fulan? Apa yang sudah dia bisa? Masih bisa membaca kitab misalnya. Masih bisa membaca kitab. Kenapa rendah kali ilmunya? Aku sudah bisa ini. Aku sudah bisa ini. Tanpa sepengetahuan dia, dia telah masuk ke dalam syirik kecil. Itu yang sangat berbahaya, Pak. Tidak kita, apa namanya? Tidak bisa, terkadang tanpa sepengetahuan kita, kita terjerumus ke dalam syirik kecil tadi. Maka, kita sarankan, hendaklah selalu kita mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita. Menuntut ilmu kita, kita ikhlaskan karena Allah. Agar kita tidak meremehkan orang lain. Ketika kita murni menuntut ilmu, mempelajari ilmu karena Allah. Tauk itu saja, insya Allah tidak akan mendapatkan hal yang seperti itu. Insya Allah tidak akan terjerumus kepada syirik kecil tersebut. Karena niatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan niatnya untuk mendapatkan pujian. Mendapatkan, apa namanya? Sanjungan dari orang lain. Bukan itu tujuan. Tujuannya. Coba dia, coba. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdik. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdik. Terima kasih.